Halo guys, kembali lagi di channel DROOM dan selamat datang di plot to the moon. Freebird Games, developer game RPG yang telah dikenal dengan kaliannya dalam membuat para gamer di seluruh dunia menangis saat memainkan gamenya. Tidak seperti game RPG lain yang umumnya berusaha untuk menyimbangkan unsur cerita dan kombat, game garapan Freebird Games lebih berfokus pada penyajian kisahnya. Meskipun durasi gamenya termasuk singkat, namun kita akan terbawa masuk ke dalam suasana sedih yang dibawakan. Sejauh ini, Freebird Games telah menggarap beberapa game RPG yang sama-sama menyayat hati, seperti To The Moon, A Bird Story, dan Finding Paradise. Itu pun belum termasuk Impostor Factory yang akan terilis dalam waktu dekat. Dan menariknya, semua judul-judul yang baru saja aku sebut berada dalam satu universe, yaitu Sigmund Corp Universe. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan kisahnya, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Dalam Sigmund Corp Universe, dikisahkan terdapat sebuah perusahaan bernama Sigmund Corporation yang menyediakan jasa untuk memenuhi keinginan terakhir seseorang sebelum mereka meninggal. Bila ada hal yang dirasa masih disesali semasa hidup, atau mungkin memiliki keinginan yang belum tercapai, maka Sigmund Corp adalah solusinya. Dengan menggunakan sebuah mesin bernama Memory Editor, mereka akan menjelajahi seluruh ingatan sang pasien, mulai dari masa-masa terakhirnya mundur sampai ke saat sang pasien masih kecil. Keinginan terakhir pasien kemudian ditransfer masuk ke dalam kesadaran sang pasien yang masih kecil, membentuk ingatan baru yang merubah keseluruhan perjalanan hidupnya. Dengan begitu, di saat-saat terakhirnya, sang pasien akan merasa bahwa ia telah menjalani hidupnya dengan baik, karena tidak ada lagi penyesalan dan keinginan lain. Metode ini disebut sebagai Memory Traversal. Kita sendiri akan berperan sebagai dua pekerja utusan Sigmund Corp yang masing-masing bernama Dr. Eva Roselin, agen senior Memory Traversal, dan Dr. Neil Watts, seorang ahli teknisi. Mereka berdua memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Dr. Roselin adalah orang yang sangat serius, sedangkan Dr. Watts kerap kali bercanda di tengah pekerjaannya. Meskipun begitu, keduanya tampak sangat akrab dan secara historis tidak pernah gagal dalam memenuhi keinginan terakhir pasiennya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka Sigmund Corp Universe dengan To The Moon. Suatu malam, Dr. Roselin dan Dr. Watts diutus menuju kediaman seorang pasien bernama John yang berada di tempat yang sangat sepi dan terpencil, di atas bukit. Mobil mereka sempat tertabras buah pohon karena Dr. Watts berusaha untuk menghindari seekor tupai yang juga berakhir mati terlindas. Tapi bagaimanapun itu, setelah mengambil memori editor, keduanya pun disambut hangat oleh seorang wanita bernama Lily yang bekerja sebagai pengurus John. Lily mengarahkan mereka masuk ke dalam kamar John, tempat seorang dokter mengatakan bahwa waktu John hanya tersisa dua hari. Sembari menunggu persiapan memori editor, Lily menjelaskan bahwa John telah kehilangan istrinya dua tahun yang lalu dan keinginan terakhirnya adalah pergi ke bulan. Merasa bahwa ia masih bisa mencari informasi lebih dalam, Dr. Roselin memutuskan untuk mengelilingi rumah John bersama dua anak Lily, Sarah dan Tommy. Semua hal yang ada di rumah itu tampak sangat normal. Paling tidak, sebelum Dr. Roselin memasuki ruangan terkunci yang ada di area basement. Di dalam ruangan itu, ia terkejut diramain mendapati origami kelinci memenuhi seisi ruangan. Sebuah boneka platipus bernama Plat-Plat juga diletakkan di sana. Keluar dari ruangan, Tommy dan Sarah memberitahu bahwa mereka juga menemukan origami kelinci memenuhi punca lighthouse terbengkalai yang berada tidak jauh dari rumah. Dan benar saja, kalau kita memilih untuk menuju ke lighthouse, akan terlihat origami kelinci yang memenuhi tempat itu. Apapun pilihan kalian, seusai mengelilingi area rumah, Dr. Roselin akhirnya kembali ke Amar John dan memulai proses traversal memori. Masuklah Dr. Roselin dan Dr. Watts ke dalam memori terakhir John. Kepada John, mereka bertanya apa alasan yang mendasari keinginannya menuju bulan. Dan tanpa diduga-duga, John tidak memiliki alasan apapun. Ia hanya sebatas ingin pergi ke bulan. Tentunya, jawaban ini membuat Dr. Roselin dan Dr. Watts cukup kebingungan. Karena hanya alasan yang datang dari diri John sendirilah yang bisa merubah motivasi hidupnya di masa lalu. Meskipun begitu, keduanya tetap memutuskan untuk mulai melompat mundur ke memori sebelumnya. Perlu kalian ketahui, untuk melompat mundur ke memori sebelumnya diperlukan sebuah memento, barang yang dianggap penting di waktu memori itu berjalan. Sehingga, secara keseluruhan, dalam game ini, misi utama kita adalah untuk mencari memento. Tapi karena fokus pembahasan kita ada pada ceritanya, bukan pada mementonya, maka penjelasan di video ini akan langsung didasarkan pada apa saja yang kita dapatkan pada tiap lompatan memori. Dan untuk mengudahkan saja, tiap memori akan aku beri angka, mulai dari angka 1 sampai seterusnya. Memori pertama, hanya beberapa waktu sebelum memori terakhir, Dr. Roselin dan Dr. Watts melihat John hanya seorang diri di rumahnya, sedang memainkan alunan lagu berjudul For River. Memori kedua menunjukkan bahwa setiap kali hujan turun, John akan segera keluar dari rumahnya dan memayungi makam istrinya, River yang berada tepat di depan lighthouse. Di sana, John sempat bergumam sendiri, mengatakan bahwa sama halnya dengan River, ia akan setia untuk menjaga dan memperhatikan Anya. Mendengar nama Anya, Dr. Roselin menganggapnya sebagai seseorang yang sangat disayang oleh John dan River. Sebelum melompat lagi ke memori sebelumnya, terlihat John yang sedang terduduk diam seorang diri di dalam lighthouse. Sudah jelas bahwa ia memiliki kenangan berharga di tempat itu. Kali ini, Dr. Roselin dan Dr. Watts melompat cukup jauh ke memori 3 saat River, istri John masih hidup, namun sedang terbaring lemah. Saat itu, John dan River masih tinggal di rumah lama, berbeda dengan rumah yang ada di tebing dekat lighthouse. John terus berusaha untuk meyakinkan River bahwa mereka memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya perawatan River. Namun, River tahu bahwa John berbohong padanya, karena kenyataannya mereka sudah hampir tidak memiliki uang. River ingin agar sisa uang mereka digunakan untuk menyelesaikan pembangunan rumah kedua, agar John dapat selalu memperhatikan, mengurus, dan mengunjungi Anya dari rumah itu. Dan dengan cara itulah, River akan bahagia. River juga kemudian memberikan John origami klinci dengan kepala dan kaki berwarna biru dan badan berwarna kuning. Setelah hati langsung, mengungkap bahwa semua origami klinci yang tersebar di area rumahnya adalah buatan River. Sadar bahwa River tidak akan berubah pikiran, John pun memutuskan untuk memainkan lagu For River, lagu ciptaan John yang diperuntukkan bagi istrinya itu. Pada memori 4 dan 5, melalui perbincangan John dengan kedua temannya, Nick dan Isabel, diketahuilah bahwa River mengidap kondisi yang cukup serius. Dan sangat disayangkan, mereka baru menyadari hal itu saat kondisinya telah mencapai tingkat yang tinggi. River sendiri juga dikatakan tiba-tiba berperilaku cukup aneh, dan tidak pernah berhenti membuat origami klinci. Memori 6, River tampak sedih melihat kenyataan bahwa menara lighthouse sudah tidak digunakan lagi, karena semua orang telah menggunakan GPS. John kemudian memberi sebuah ide, di mana mereka bisa saja membangun rumah di dekat lighthouse itu, agar bisa terus melihat dan menjaganya, membuat River menjadi sangat senang. Melihat hal ini, Dr. Watts pun sadar, bahwa hanya tidak lain dan tidak bukan adalah nama dari lighthouse yang berada di dekat rumahnya. Menandakan bahwa River sampai rela tidak menjalankan perawatan, demi membangun rumah yang berada di dekat lighthouse itu. Memori 7 adalah pertama kalinya John melihat River yang tiba-tiba saja mulai membuat origami klinci, dan memotong rambutnya menjadi pendek. Namun saat John menanyakan perihal origami klinci buatannya, River malah bertanya balik, apa yang dilihat oleh John dari origami tersebut? Pada memori 8 yang terjadi tidak lama sebelum memori 7, John mengenang pertemuan pertamanya dengan River, saat keduanya duduk di bangku SMA. Mendengar ini, River tampak cukup kebingungan, dan meminta John untuk melempar sebuah tas kecil yang disebut sebagai hacky sack ke arah A-nya. John pun melakukannya, membuat River menjadi sangat terkejut. Meskipun begitu, lagi-lagi River tidak menjelaskan apapun. Memori ke-9, kembali ke satu hari sebelum John dan River menikah. Malam itu, mereka menghabiskan waktu untuk berdansa bersama di dalam lighthouse. Dan keesokan harinya, keduanya pun dinyatakan sebagai sepasang cuami istri. Ibu John menghadiri acara peringkatan itu, dan menyebut John sebagai Joy. Memori 10 adalah saat John sadar bahwa River menderita, gangguan neurologis yang disebut sebagai Asperger's Syndrome. Kondisi di mana sang penderita mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Sindrom ini menyerang anak-anak, dan akan terus bertahan sampai dewasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa River telah mengidap kondisi ini sejak lama. Membuatnya menjadi orang yang sangat pendiam, dan kerap kali menyendiri. Isabel, salah satu teman John, sebenarnya juga adalah pengidap Asperger's Syndrome. Namun berbeda dengan River, sejak kecil ia telah mendapatkan perawatan yang dibutuhkan, memudahkannya untuk beradaptasi dan berinteraksi selayaknya orang pada umumnya. Memori 11, Dr. Roselin dan Dr. Watts melompat sangat jauh, saat John masih duduk di bangku SMA dan sedang menonton tayangan film di bioskop. Hari itu adalah hari di mana John berkencan dengan River. Namun anehnya, River tidak datang ke sana, membuat John merasa kesepian. Ia pun memutuskan untuk keluar studio dan berdiam sejenak. Sebelum kemudian, secara mengejutkan, River keluar dari studio yang sama dan menemuinya, menanyakan alasan John keluar di tengah berjalannya film. John bahkan tidak tahu bahwa River ada di dalam sana, dan River dengan santainya mengatakan bahwa mereka tidak harus duduk bersebelahan, karena kenyataannya mereka berdua menonton film yang sama di dalam satu ruangan yang sama. Mendengar ini, John pun tertawa terbahak-bahak dan mengajak River untuk kembali masuk. Kali ini, duduk bersebelahan. Memori 12, untuk pertama kalinya, John dengan bantuan Nick memberanikan dirinya untuk mengajak River menonton film bersama. Meskipun cukup sulit untuk diajak bicara, mengingat kondisi Asperger's Syndrome yang dialami oleh River, pada akhirnya, River menerima ajakan John. Seperti kata Bang Winda, Semoga kalian grow some balls ya. Semoga kalian seperti Johnny juga, dan tidak jadi pengecut! Nyatakan cinta dan rasa suka kalian ke cewek yang kalian suka guys. Be like Johnny ya. Selain itu, River juga kerap kali menghabiskan waktu di sekolahnya, hanya seorang diri. Dan ia selalu membawa boneka plat-tipus bernama plat-plat kemanapun ia pergi. Beres dengan memori 12, Dr. Waselin dan Dr. Watts memasuki memori 13 yang menunjukkan bagaimana sang ibu memanggil John sebagai Joy. Namun saat anda mundur ke memori 14, mereka berdua malah mendapati diri mereka sedang berada di ruangan serba putih. Memori yang seharusnya mereka tempuh terpisah jauh dari tempat mereka berdiri saat ini, menandakan bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun begitu, keduanya merasa bahwa mungkin memori 13 sudah cukup dalam, sehingga mereka bisa mentransfer keinginan John menuju bulan pada memori 13 saat ia masih SMA. Harapannya dengan memiliki keinginan menuju bulan sejak SMA, John akan mulai memfokuskan diri untuk menjadi astronot. Secara otomatis, merubah seluruh jalan hidupnya, dan saat di masa-masa terakhirnya, ia telah berhasil mencapai bulan. Sayangnya, hal itu tidak berjalan sesuai rencana. Setelah Dr. Rosaline dan Dr. Watts mentransfer keinginan menuju bulan pada John yang masih SMA, John tidak mengalami sedikitpun perubahan. Semua memorinya, mulai dari memori 13 sampai memori 1, masih sama. Tidak ada perubahan sama sekali. Mereka berdua juga kemudian mencoba untuk melakukan perubahan secara langsung pada memori John. Seperti bagaimana Dr. Rosaline merubah tontonan di bioskop menjadi film tentang bulan, atau Dr. Watts yang secara langsung mempresentasikan betapa menyenangkannya bekerja sebagai anggota NASA di hadapan John dan teman-temannya. Bukan hanya itu, mereka juga menghampiri John tua dan terus berusaha untuk membuatnya tertarik untuk pergi ke bulan. Namun percuma saja, semua usaha keras yang mereka lakukan tidak berbuah apapun. John tetap tidak berakhir pergi ke bulan sebagai astronot NASA. Lelahkan semua ini, Dr. Rosaline dan Dr. Watts pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Mereka berdua keluar dari memori John dan akan melanjutkan tugasnya di keesokan hari. Malam itu, Dr. Rosaline merendung seorang diri, bertanya-tanya pada dirinya apa yang membuat John tidak berubah sama sekali, padahal keinginannya untuk menuju ke bulan sudah ditransfer ke memori masa kecilnya. Tak terasa, bulan sudah tergantikan dengan matahari dan masih dengan pertanyaan yang sama, ia menemui Dr. Watts. Untungnya, berkat Dr. Watts yang menghubungi PIA Quarter untuk mengirimkan catatan medis John, terungkaplah bahwa saat masih kecil, John sempat mengkonsumsi beta blockers, obat jantung yang memberikan efek samping berupa penekanan pada memori. Dr. Watts menduga bahwa efek samping beta blockers inilah yang membuat John lupa akan masa kecilnya. Menjelaskan alasan mereka, tidak bisa memasuki memori 14. Kabar baiknya, Dr. Watts bisa memisuhi ingatan John agar ia teringat kembali akan masa kecilnya. Dan untuk melakukan itu, John harus mencium bau yang menyengat. Dr. Roselin memasukkan tupai mati yang tidak sengaja ditabrak oleh Watts sebelumnya ke dalam sebuah tabung dan memberikannya pada sang dokter. Saat mereka memberikan aba-aba, sang dokter harus membuka tutup tabung membiarkan bau menyengatnya masuk ke dalam hidung John. Dr. Roselin dan Dr. Watts kembali memasuki memori John dan memberikan aba-aba pada sang dokter. Beberapa saat setelah mencium bau super nikmat dari tupai yang telah mati selama berjam-jam, ingatan masa kecil John pun muncul. Dan mereka berdua akhirnya berhasil memasuki memori 14, masa kecil John. Saat itu, John kecil sedang asik bermain bola, sedangkan ibunya tampak sedang terburu-buru hendak pergi ke sebuah toko. Sayangnya, saat sang ibu mengundurkan mobilnya, John berada tepat di belakangnya. Dan... Sang ibu sangat syok, tidak percaya bahwa dirinya baru saja menabrak anaknya sendiri. Dan hal mengejutkan pun terjadi. Seorang anak laki-laki dengan paras rupa segera berlari mendekati anak yang tertabrak, berteriak, memanggil Joy. Rupanya, anak yang tertabrak bukanlah John, melainkan Joy, kembaranya. Sejak hari itulah, untuk menenangkan trauma John, sang ibu memberikannya beta blockers dalam dosis yang cukup tinggi, seketika menghilangkan ingatan masa kecilnya, termasuk kembaranya sendiri, Joy. Sedangkan sang ibu, sebagai akibat dari perasaan bersalah yang berkepanjangan, kondisi mentalnya semakin lama semakin memburuk, dan ia mulai memanggil John sebagai Joy. Dan memperlakukannya, selayaknya Joy. Mulai dari kegemaran, makanan favorit, dan lain sebagainya. Mundur ke memori 15, terlihat bahwa meskipun mereka adalah sepasang kembar, baik John maupun Joy, memiliki sifat dan ketertarikan yang sangat berbeda. John juga merasa bahwa ibunya lebih menyukai Joy daripada dirinya, mengklaim bahwa sang ibu selalu memperlakukan Joy lebih baik, dan memberikannya mainan yang lebih bagus. Mendengar keluk kesekembaranya, Joy mengatakan bahwa apa yang dimilikinya, adalah milik mereka bersama. Memori 16, sang ibu mengajak kedua anaknya untuk berjalan-jalan di sebuah karnaval. Joy dan John memenangkan permainan Wackham Wall, dan sebagai hadiahnya, Joy mendapatkan mainan kereta, sedangkan John boneka platypus. John kemudian meminta izin untuk bermain di taman terdekat, namun tanpa pengetahuan ibunya, ia pergi ke area tersembunyi dan menikmati pemandangan bintang-bintang dari sana. Tidak lama setelah itu, bertemulah John dengan seorang gadis yang tidak lain dan tidak bukan adalah River. Hari itu, mereka habiskan bersama-sama untuk menikmati pengandangan malam yang sangat indah dan membentuk sekor klinci dari bintang-bintang. Melalui percakapan keduanya, terlihat juga bahwa River memang sangat menyukai lighthouse sejak kecil. Ia bahkan berpikir bahwa bintang-bintang yang terlihat di malam hari sebenarnya adalah miliaran lighthouse. John kemudian memberikan boneka platypus miliknya pada River, dan tepat di saat itu juga, ibunya memanggil. Mereka berdua berjanji akan bertemu lagi tahun depan di waktu dan tempat yang sama. Bila saja salah satu diri mereka lupa dan tidak bertemu lagi, maka mereka berdua akan bertemu di bulan. John juga meninggalkan hacky sack miliknya untuk River, sebelum kemudian pergi menemui ibunya. Semua memori ini menandakan bahwa sebenarnya pertemuan pertama John dan River bukan saat mereka duduk di bangku SMA, melainkan sejak kecil. Hal ini menjelaskan raut wajah kebingungan River pada memori 8 saat mendengar John mengatakan bahwa mereka pertama kali bertemu di SMA. Tentunya, John mengira bahwa pertemuan pertama mereka di SMA karena ia lupa akan masa lalunya, sebagai efek samping dari beta blockers yang dikonsumsinya. Nah, River yang ingin memastikan apakah John benar-benar lupa mengenai masa lalu mereka, kemudian memintanya untuk melempar hacky sack pemberian John. Dan melihat John yang dengan ringannya melempar hacky sack, seolah tidak ada kenangan apapun pada benda itu, ia pun yakin betul bahwa John memang lupa akan pertemuan pertama mereka berdua. Sejak hari itulah, River mulai membuat origami berbentuk klinci yang dibuatnya berdasarkan gambaran klinci yang mereka lihat bersama semasa kecil melalui bintang-bintang di malam hari. River berharap bahwa dengan melakukan itu, maka John akan teringat kembali akan pertemuan pertama mereka. Ia juga memotong rambutnya menjadi pendek untuk mengingatkan John akan dirinya saat masih kecil. Namun, semuanya sia-sia saja. Sampai akhir akhirnya, John tidak pernah mengingat kenangan indah itu. Lanjut lagi ke ceritanya, mendengar janji John dan River kecil untuk bertemu di bulan bila mereka tidak bertemu lagi, Dr. Rosaline akhirnya paham akan apa yang harus dilakukannya agar John memiliki keinginan kuat untuk pergi ke bulan. River harus disingkirkan, sehingga saat SMA, John tidak akan bertemu dengan River dan memutuskan untuk pergi ke bulan sesuai dengan janjinya dengan River. Dr. Watts tidak sampai hati untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga, River adalah orang terpenting yang ada di hidup John. Di sisi lain, Dr. Rosaline tetap bersikuku pada rencananya ini. Ia segera meninggalkan Dr. Watts dan berusaha untuk membuat John tidak bertemu River di SMA. Dr. Watts berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Dr. Rosaline, namun semuanya sudah terlambat. Dr. Rosaline telah mengubah skenario SMA John, di mana River dibuatnya menghilang. Sehingga saat John hendak mengajaknya menonton film bersama, River sudah tidak ada di sana. Selain itu, Dr. Rosaline juga mengubah tragedi masa kecil John, sehingga Joy kembarannya tidak tertabrak oleh ibunya sendiri. Hal ini dilakukannya agar John tidak berakhir diberikan beta blockers, membuatnya teringat kembali akan janjinya dengan River untuk bertemu di bulan bila mereka tidak lagi bertemu. Rencana Dr. Rosaline berjalan dengan baik, di mana dengan tidak adanya River, semua kenangan John bersama River menghilang, dan John pun memutuskan untuk mendaftar sebagai astronot NASA. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!